Selamat pagi teman-teman Goweser sekalian Ini menyambung sedikit tentang cycling Ini adalah menanggapi pertanyaan dari teman Goweser di Bandung Mengenai posisi bersepeda yang aman untuk orang-orang berusia di atas 50 tahun Baik, sebelum saya jelaskan lebih lanjut Mari kita lihat gambar ini Kita lihat gambar ini dulu Gambar ini menunjukkan bahwa beban pada leher akibat teks neck Teks neck itu adalah istilah Akibat kita terlalu banyak lihat HP Teks, jadi bikin untuk whatsapp dan sebagainya Menjawab macam-macam media sosial Jadi kalau kita dalam posisi tegak Berat kepala kita sendiri sudah 5 kg Jadi posisi leher 0 derajat tegak 5 kg Begitu posisi leher turun menjadi 15 derajat Anda tekuk ke depan 15 derajat Beban naik 12 kg 30 derajat 18 kg 45 derajat 22 kg Posisi leher 60 derajat 27 kg Jadi ini akan menimbulkan gejala-gejala ini Bisa sampai sesak nafas, sakit pada leher, bahu dan sebagainya Permasalahan saraf Jangka panjang dapat membabkan cedera pada turun belakang, pada leher Bahkan juga sampai tertarik sampai pinggang Ujung-ujungnya berangkali Anda perlu operasi Begitu, ini semua mau kita hindari Nah inilah yang disebut Upper Cross Syndrome Kenapa itu? Jadi kalau tadi Kalau teks neck itu hanya membungkuk Tapi pada cyclist Yang terutama pada road bike Itu lehernya juga sudah paralel Jadi sejajar dengan permukaan tanah Bahkan kalau saddle kita tinggi Bahkan lebih rendah daripada Kepala bisa lebih rendah daripada saddle kita Nah jadi Pasti beban berat pada leher Yang mencapai sudah berapa? 27 kg Ya 27 kg Kemudian diperberat oleh posisi ini Karena kalau kita mengikuti supaya leher kita lurus Itu pasti pandangan kita ke bawah Ya padahal kita perlu melihat ke depan Akibatnya apa? Kita mengangkat leher kita Apa bahasanya itu? Bahasa Indonesia nya Bahasa Jawanya danga gitu Jadi dia sambil menunduk Tapi lehernya diangkat ke atas untuk melihat ke depan Ini yang terjadi Posisi ini Ini yang disebut Upper Cross Syndrome Menyebabkan sakit pada leher Ini yang bagaimana terjadi ini? Karena otot-otot yang di atas ini Trapezius dan levator scapula Itu tegang Tight, ketat Ya Sedangkan yang di depan Karena ini dipanjangkan terus Otot-otot dalam Flexor leher itu lemah Karena tertarik ke sana terus Jadi ini tegang di belakang Di depan lemah Nah yang di samping Ini sternocleidomastoid dan otot pectoral Itu tegang juga Otot-otot punggung yang di bawah lemah Ini yang menyebabkan terjadi Upper Cross Syndrome Apa akibatnya? Akibatnya adalah Memperberat artritis Atau pengapuran Ingat Pada orang usia di atas 50 Pada umumnya sudah ada sedikit-sedikit Banyak artritis Posisi begini yang berlama-lama Berjam-jam Menambah kemungkinan Memburuknya artritis Menambah kemungkinan Penjepitan saraf Ya Terjadi apa yang kita sebut Kanal stenosis Jadi Penjepitan daripada Saluran saraf Ya begitu Baik Saya sabung nanti Untuk Menanggulangi Supaya leher kita Tidak terlalu menunduk Tidak terlalu terkekuk Maka usaha Saya juga Saya anjurkan Buat teman-teman di atas 50 Ya Itu Stemnya di depan itu Dikasih Extender Sehingga posisinya Agak Agak tegak Agak tegak Dengan usaha ini Maka Kita berusaha Supaya posisi kita Pada saat Ridingnya Pada saat Goes Itu tidak Tidak Terlalu menunduk Anda lihat Ini Ini trainer saya Saya tinggikan Kemudian Kalau mau lihat Sepeda saya juga Ya Yang lain Ini Ini helix saya juga Helix saya juga Ini naik Ya Ada Ada Stem extender Ada stem extender Ya Kemudian Mari kita lihat Dan Untuk ini Kelihatan di sepeda Road bike saya juga Road bike ini Saya berikan Stem extender Sehingga Posisi Handlebar Tidak terlalu rendah Akibatnya Posisi Waktu kita Riding itu Lebih tegak Lebih tegak Lebih tegak Kalau yang ini Juga demikian Demikian Lihat Lebih tegak Ya Oke Ini Molton juga Ada sedikit Naik Kita buat Sedikit Naik Lihat Nah itu Oke Selamat pagi Teman-teman Jumpa lagi Dalam video Kali ini Tadi sudah Melihat gambar-gambar Jadi Ini Pertama-tama Saya ingin Salam dulu Shout out To my friend Abah Abah Ismet Mohamad Cyclist Dari Bandung Yang bertanya Tentang Posisi Riding Riding sepeda Yang aman Yang baik Itu Bagi Usia 50 tahun Ke atas Bagaimana Jadi Tadi Pada Awal Dari Video ini Sudah ditunjukkan Gambar-gambar Dan sudah Diterangkan Makanya Prinsipnya Saya Resumenya Lagi Adalah Makin Kita bertambah Usia Di atas 50 Terutama Untuk Komunitas Saya Kilo Sekali lagi Saya katakan Kalau pada Anak muda Udah lah Anda mau Jungkir balik Anda mau Apa Silahkan Tapi pada Usia Di atas 50 Pada umum Sudah ada Artritis Atau pengapuran Di leher Dan di pinggang Jadi Anda Tidak mau Memperberat Kondisi Anda Pada saat Anda melakukan Kegiatan Lohraga Yang Anda Senangi Lagi pula Anda Mesti ingat Bahwa Sepeda ini Adalah Latihan Kardio Sebenarnya Untuk jantung Juga Untuk membantu Membakar Lemak Jadi Yang penting Jantung kita Baik Posisinya Harus kita Perhatikan Jangan sampai Untuk memperbagi Jantung Kita harus Mengorbankan Leher dan Pinggang Kita Tadi sudah Dijelaskan Dalam posisi Menunduk Itu Terjadi Apa yang disebut Upper cross Syndrome Jadi kalau Kita begini saja Melihat ke bawah Ini Beban di leher kita 27 kilogram Ya Pada saat Kita Melihat ke depan Begini Karena Di sepeda Untuk lihat ke depan Itu Jadi leher ini Dipaksa Sudah tekuk Gini Harus Nekuk lagi Ke atas Jadi itulah Yang memperburuk Kondisi pengapuran Dan artritis Bisa menyebabkan Penjepitan saraf Lebih besar Kemungkinannya Jadi tujuan kita Bersepeda Tentu untuk Lebih sehat Saya pernah Karena Kalau tadi Sudah saya tunjukkan Sepeda-sepeda saya Itu Saya pakai Stem extender Agak tinggi Jadi agak tegak Karena lebih tegak Lebih baik Dalam hal ini Mungkin MTB 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 Atau Sepeda lipat Lebih baik Karena posisinya Lebih upright Lebih tegak Tetapi Kalau kita masih Mau menikmati Road bike kita Jadi Stem extender nya Dipakai Sehingga Agak tinggi Agak tegak Makin tegak Makin baik Memang lucu Saya Di Di Ajax Sama teman-teman Apa ini modelnya Kita Enggak penting Modelnya Sekali lagi Enggak penting Yang penting Sehat Buat kita Jadi Who cares About other opinion Enggak penting Pendapat orang Kita sedang melakukan Hal yang baik Untuk kesehatan kita Itu prinsipnya Memang Ada Ada funnya juga Olahraga itu Tapi ya Jangan sampai olahraga itu Menyebabkan kita sakit Dan pada akhirnya Berangkali perlu operasi Itu kita hindari Selalu ingat ya Prevention Is better than treatment Pencegahan itu Selalu lebih baik Daripada Pengobatan Semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa